Intro Assalamualaikum selamat datang di channel Wajir Alva Teman teman pada kesempatan ini saya akan mengulas bagaimana cara membuat surat patuh profesi untuk lulusan kebidanan yang ingin membuat STR Nah namun sebelum saya lanjutkan jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara klik subscribe dan aktifkan loncengnya Agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Oke teman teman disini saya sudah memiliki surat edaran dari pengurus pusat ikatan bidan Indonesia teman teman Nah disini ada perihalnya yaitu informasi penerbitan ESTR bidan ini tertanggal 7 Januari 2019 teman teman Nah pembuatan STR sekarang kan sudah menggunakan secara online di website MTKI ya teman teman Nah disitu ada poin dimana poin tersebut mengharuskan mengupload surat patuh profesi Nah untuk mendapatkan surat patuh profesi teman teman bisa menggunakan surat yang ada di lampiran di surat ini teman teman Di nomor surat IB yang dikeluarkan IB 138-PPIB-1-2019 Nah disini ada contoh atau acuan yang sudah bagus yang diterbitkan oleh IB teman teman Nanti teman teman bisa mendownloadnya di kolom deskripsi di video ini Nah kurang lebih contohnya seperti itu teman teman Nah ini adalah contoh format surat pernyataan etika profesi bidan Nah isinya apa saja disini surat pernyataannya akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi terkait persyaratan registrasi bidan Nah isinya yaitu nama, tempat tanggal lahir, kemudian alamat rumah, kemudian asal perguruan tinggi, kemudian tahun lulus, dan nomor sertifikat kompetensi Artinya sebelum menulis surat atau membuat surat pernyataan patuh profesi bidan itu teman teman harus lulus UKOM dulu Jadi disitu setelah terbit UKOM akan disitu ada nomor sertifikat kompetensi Nah nomor sertifikat kompetensi tersebut akan dituliskan dalam surat patuh profesi tersebut disini teman teman Kemudian setelah diisi semuanya disini menyatakan sesungguhnya bahwa saya akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi bidan Dan kemudian demikian pernyataan ini saya buat Dengan sesungguhnya dan bila saya dinyatakan terbukti melanggar kode etik oleh organisasi profesi Saya bersedia mendapatkan sanksi Nah disini ada titik-titik ini yaitu adalah nama tempat atau kota Kemudian koma, tanggal, dan bulan, kemudian tahun pembuatan surat patuh profesi Kemudian disini diberi matrai Disini ada tanda bintangnya ya Ditandai, ditanda tangani melintas di atas matrai Jadi nanti matrai nya ada disini teman teman Disini matrai 10 ribu ya teman teman Kemudian untuk tanda tangannya itu disebelah kanan Jadi dikenakan matrai nya Kemudian ditanda tangani Disini dibawahnya nama lengkap Di atas titik-titik ini Maksudnya nama lengkap yang membuat surat pernyataan tersebut Nah kemudian surat ini Yang sudah disalin di word Ini saya cantumkan atau saya lampirkan Di deskripsi video di bawah Kemudian discan teman teman Setelah discan, scan warna ya Kemudian di upload ke KTKI yang sudah teman teman daftarkan Yang meminta atau mensyaratkan Surat patuh profesi sebagai pembuatan STR Nah mungkin demikian ya teman teman Yang dapat saya sampaikan Dan jangan bingung lagi Apa itu surat patuh profesi Dan bagaimana cara mendapatkannya Teman teman bisa mendapatkan formatnya Di deskripsi video ini Nah mungkin demikian yang dapat saya sampaikan ya teman teman Dan saya ingatkan kembali Jangan lupa untuk mendukung channel ini Dengan cara klik subscribe dan aktifkan loncengnya Semoga bermanfaat Kurang lebihnya saya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh